Bagaimana kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita bisa mencampur adukan sehingga Bapak Ibu tidak menyadari. Kita pikir kita melayani pekerjaan Tuhan, itu aktivitas kita sudah cukup. Ternyata tidak. Semua harus dimulai dengan melayani Tuhan terlebih dulu. Saudara Tuhan Yesus memberikan sebuah pengertian yang sederhana. Tapi sangat penting untuk setiap murid-muridnya. Alkitab berkata setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Mendapati mereka sedang tidur. Saudara sejujurnya, seringkali kerohanian kita tertidur tanpa kita sadari. Bisa karena banyaknya masalah, tekanan hidup membuat banyak orang capek. Dan akhirnya kita tidak sadar, kita tertidur. Dan Tuhan memberikan sebuah, karena waktu itu kan mereka sedang, apa ya, pergumulan yang tidak mudah. Gethsemane adalah tempat di mana Yesus bergumul. Dan murid-muridnya tahu ini tempat di mana tempat untuk bergumul. Waktu itu murid-murid diajak bersama Tuhan, ikuti pergumulan yang sedang Yesus alami. Tapi mereka tidak tahan, mereka semua tidur. Dan Tuhan berkata pada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemak. Sejak saudara dan saya lahir baru, apalagi kita penuh dengan roh kudus, Alkitab mengatakan, menjelaskan, menyatakan. Bahwa roh itu penurut. Dalam hidup kita tuh ada dunia kehidupan Bapak Ibu. Roh dan daging. Tuhan ngomong bahwa roh itu penurut. Karena kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya. Tapi daging itu lemah. Dan Tuhan memberikan jalan keluar, bagaimana supaya roh kita itu menguasai daging. Yaitu saudara dan saya harus punya saat teduh yang baik. Baca Alkitab merenungkan firman, waktu untuk berdoa. Saya bilang kepada anak-anak saya sejak anak-anak saya kecil. Baca Alkitab, doa. Bangun tidur paling tidak malam mau tidur. Karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Sebelum kita menjalani hidup saudara, penuhi dengan firman. Malam sebelum tidur kita evaluasi dengan firman. Tuhan sampai bilang, dengan aku enggak ada yang lain. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah persekutuan pribadi. Dengan aku artinya juga Tuhan yang menyertai, memampukan. Sengantuk-ngantuknya saya Bapak Ibu. Sebelum tidur saya mesti baca Alkitab, doa, dan deklarasi firman. Sengantuk-ngantuk, kalau bangun pagi semua orang bisa. Tapi kadang perjalanan yang jauh capek, saya tetap tutup dengan renungan firman. Saya bilang Tuhan bicara kepada saya. Saya mau evaluasi sepanjang hari ini. Apa yang menyukakan hatimu, apa yang tidak menyukakan hatimu. Itu saat teduh saudara. Nah ini menjadi basic setiap orang percaya. Kalau saudara enggak punya saat teduh yang baik, engkau enggak bakal kuat. Baru setelah itu, melayani pekerjaan Tuhan. Paulus memberi contoh ya, memberikan pengertian. Demikian kita mempunyai karunia yang berlainan. Menurut kasih karunia yang dianugerakan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Tidak semua orang punya karunia bernubuat saudara. Ada. Saya enggak garis bawahi, karena ini enggak semua orang. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ada orang yang suka melayani. Tidak semua orang punya spirit dalam hospitality. Tapi ada orang yang care banget, yang perhatian. Ini hamba Tuhan, perlu dicemput, perlu disediakan makan. Ada orang yang karunianya mengajar. Kotbah dengan mengajar itu beda. Kotbah. Kalau mengajar itu sebuah topik dengan sebuah alur yang enak. Dulu paling terkenal itu almarhum Bapak Damaris. Beliau ini bisa mengajar dengan cara kotbah. Ini menarik saudara. Biasanya kalau mengajar, kalau Bapak Ibu lihat pengajaran yang mengajar murni, itu kayak di sekolah Alkitab. Orang bisa ngantuk. Tapi beliau ini luar biasa. Mengajar dengan urapan kotbah, sehingga orang enggak bisa ngantuk. Ada orang yang punya karunia menasehati. Baiklah kita menasehati. Enggak semua orang Bapak Ibu. Ada orang kalau menasehati itu, ada yang punya karunia menasehati itu, orang yang dinasehati bisa tenang. Stress bisa berhenti. Nah kalau orang enggak punya karunia menasehati, menasehati orang, waduh. Bisa orang bisa tambah stres. Tapi kalau punya karunia, itu membawa ketenangan, kesejukan. Di dalam Yesus, Yesus punya segalanya. Di kita, kita enggak punya segalanya. Ada orang yang multi talent, ada cuma lebih dari satu. Tapi kita bersyukur. Yang penting, talenta yang saudara diberikan Tuhan itu, setia enggak melakukan. Lima jadi sepuluh, dua jadi empat. Atau satu tetap satu. Sehingga Tuhan berkata, kenapa hidupmu enggak berbuah? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang membagikan? Saudara, ternyata, ternyata, seperti Alkitab, orang pelit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena di dalam Tuhan itu memberi lebih baik daripada menerima. Bukan menerima, enggak baik. Kalau sudah bisa jadi berkat, itu juga lebih baik. Bisa tolong orang. Membagi itu bukan cuma uang Bapak Ibu. Bagi pengalaman. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukannya dengan rajin. Enggak semua orang bisa jadi leader. Karunia pemimpin itu berbeda. Ada atmosfer yang lain. Yang penting sudah lakukanlah bagianmu. Pak, saya baru bisa memimpin di komsel. Ya lakukan hal yang kecil. Saya dulu latihannya di rumah. Di rumah di Tegal tujuh orang. Tiap minggu. Saya datang dari Bandung ke Tegal. Memimpin persekutuan doa kecil. Mungkin dua tahun sudah. Tiap minggu. Melelahkan. Dari situ Tuhan mengajar. Semua perlu dilatih. Siapa yang menunjukkan kemurahan, taklah ia melakukannya dengan sukacita. Sudara kalau kita bisa murah hati, itu anugerah. Itu talenta. Tidak bisa lihat orang susah. Hati untuk menolong. Itu diperlukan sudah. Dunia membutuhkan itu. Sudara bersyukur kalau kita bisa dapat lebih dari satu. Paulus berkata firman. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya apa? Sudara mesti melatih. Talenta yang Tuhan berikan itu mesti dilatih. Dipraktekan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Untuk melakukan firman sudah seringkali kita ada kesesakan. Saya alami Bapak-Ibu. Kesesakan. Hal yang tidak enak. Bapak-Ibu bayangin ya. Siapa coba yang mengatur perceraian Bapak dan Ibu saya? Tetangga bukan. Saya baru jadi Kristen saya itu sampai gak bisa terima. Pendeta ini yang ngatur. Yang ngajarin bagaimana bercerai. Itu saya kelas namanya SD loh. Bukan kayak sekarang lihat orang Kristen cerai itu banyak zaman itu. Saya kecewanya luar biasa. Tapi saya selalu memilih apa yang Tuhan pilih. Mengampuni. Kamu dah. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi. Tapi arak-anak dimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sudah lah buat kita ini. Tuhan itu paling senang ya. Orang yang simple. Yang tidak ribet. Makanya kalau Bapak-Ibu. Salah satu quote dari Engkong Yusak adalah. Gelinding why. Gelindingnya bersama Tuhan bukan ngawur. Jangan masalah kecil digedein. Yang gede dikecilin. Yang kecil dihilangin. Buat sederhana. Jika seteremu lapar berilah dia makan. Jika ayah harus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian. Kamu menumpukan bara api di atas kepala. Sudara karunia itu mudah. Lebih mudah. Tapi karakter. Jadi di satu sisi Tuhan pengen tolong masalah sudara. Di sisi lain Tuhan pengen merubah karakter kita. Supaya tambah hari, tambah serupa dengan Kristus. Kan orang pengen lihat Yesus dari mana? Dari hidup kita. Bukan cuma powerfulnya, kuasa doanya. Tapi hidupnya. Bagaimana kita rindu menolong orang. Itu karakter. Ini menarik sudara. Tentang kehidupan. Seolah-olah penilaian Tuhan. Kepada Marta dan Maria. Kalau Bapak Ibu membaca kisah ini. Seolah-olah Tuhan itu gak suka. Dengan Marta. Sudara apa sih. Yang membuat sampai Tuhan berkata. Maria mengambil yang terbaik. Karena Marta menyusahkan diri. Dengan cara apa? Tidakkah engkau peduli. Akhirnya Marta menyalahkan Tuhan. Makanya sudah dalam hidup ya. Jangan terlalu banyak menilai orang. Lebih baik kita introspeksi. Apa yang sudah aku lakukan. Tidak ada orang sempurna. Suami, istri, anak, orang tua. Tidak ada yang sempurna. Yang setuju katakan. Kalau Bapak Ibu lihat ini seolah-olah Tuhan gak suka. Kalau perhatikan saudara. Ini kesimpulannya. Tuhan menjawab. Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Harusnya dia lakukan saja. Dia ngurusin makanan buat Tuhan. Lakukan saja bagiannya. Karena menurut sejarah Tuhan itu sering mampir kepada keluarga mereka. Saya sudah pernah jelaskan berkali-kali. Dari Golden Gate paling timur adalah Taman Ketsemani. Sebelah timur Ketsemani adalah Bukit Saitun. Sebelah timur dari Bukit Saitun adalah rumah Marta, Maria dan Nasarus. Dan paling timur adalah Indonesia. Itu keluarga yang ajaib saudara. Yang Tuhan ingin lakukan bagiannya. Jangan salahkan Maria. Jangan hanya tidakkah engkau peduli. Engkau ini Tuhan loh. Melayani tapi dengan omelan. Melayani tidak dengan kasih. Jadi terpaksa Tuhan berkata Maria mengambil yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena dia gak ngomel. Dia menjalani dengan sepenuh hati. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, ini kita sebagai murid Tuhan itu harus melakukan ini. Kalau orang Kristen tidak memberitakan Injil. Kalau orang Kristen tidak terlibat dalam pelayanan. Kalau orang Kristen stuck. Alkitab berkata setan mencoba. Menelan orang-orang yang bisa ditelan. Tuhan Yesus saudara pernah dia Alkitab berkata. Dia tidak mau tetap tinggal di Judea. Dia terus jalan. Karena setan berusaha untuk membunuh. Kekristenan yang berhenti. Gak ngapa-ngapain. Akhirnya saudara apa? Menilai orang lain. Menilai suami. Menilai istri. Menilai orang tua. Menilai anak. Saudara, stres sendiri. Berjalan keliling. Kota-kota. Desa. Tuhan itu gak pilih. Aku maunya kota. Aku gak mau desa. Gak enak. Aku maunya desa. Sepi. Kota rame. Gak mau. Ini waktu-waktu saya bilang. Saya sampai. Di satu sisi saudara kita melihat. Anak bungsu sedang kembali. Itu. Menyukakan. Dan itu menggenapi firman. Tapi di satu sisi saudara. Ada daerah-daerah anak Tuhan. Orang-orang meninggalkan imannya. Hanya karena uang. Saya bilang. Saya harus dua-duanya saya lakukan. Saya harus fokus kepada anak bungsu yang kembali. Saya juga harus membagi waktu. Jemaah-jemaah di desa yang sangat susah. Dan ada kelompok lain menawarkan. Mau gak aku kasih kerjaan. Mau gak anakmu sekolah tak bayarin. Tapi kau pindah. Bayangin Bapak Ibu. Basic firmanya gak kuat. Mau gak mau saya mesti kesana. Saya kumpulin dan saya sampaikan. Saya pernah ngalami kesulitan. Saya jadi pendeta loh Bapak Ibu. Di tempat ini di kota temanku. Saya pernah cerita anak saya kedua Victor. Beli susu saja gak bisa. Bukan jemaah. Minum air dikasih gula. Victor masih kecil. Saya bilang Bapak minta maaf. Bapak gak bisa beli susu. Setiap orang ada proses Bapak Ibu. Saya mau ke daerah pedesaan. Saya mau cerita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jual Yesus. Dengan apapun. Yesus sudah mati buat saudara. Buat saya. Buat semua orang. Yang percaya katakan. Jangan gantikan. Saya sampe ngobrol sama pendetanya loh Bapak Ibu. Saya bilang. Bu. Perhatikan. Yang di desa-desa. Ibu punya bank. Duitnya sangat banyak. Tolong mereka. Saya gak bisa menolong banyak. Kita paling buat pasar murah. Pengobatan gratis. Karena abis itu saya pulang. Tolong. Lanjutkan. Tolong. Saya beri pumpamaan saudara. Saya bersyukur kemarin. Tim sekolah kita basketnya nomor satu. Saudara kenapa bisa menang nomor satu? Karena dia memasukkan bola. Lebih banyak dari musuh. Kalau kita masukin bola 20. Musuh 21. Percuma. Atau kita banyak 50. Masuk musuh 51. Percuma kalah. Kita masukin sebanyak mungkin. Kita juga mencoba menghalangi. Supaya musuh tidak memasukkan bola. Amin Bapak Ibu. Itu. Makanya kerjaan kita di depan makin lama. Makin banyak. Jadi kita semua punya pergumulan. Tapi tetap kita harus berteriak. Pakailah hidupku. Hidup adalah kesempatan. Jadi selama saudara bisa. Apa saja yang kita bisa lakukan. Nah ini menarik saudara. Kemarin saya tanya kepada beliau. Alisa Jara sudah tahu. Ternyata yang disebut kekayaan mereka itu bukan mereka kaya. Tidak Bapak Ibu. Maria disebut Madalena. Yang telah dibebaskan dari tujuh rojat. Johana istri Kusa. Pendara Herodes. Susana. Dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini. Melayani rombongan itu. Rombongan Yesus. Dengan kekayaan mereka. Saya pikir mereka kaya raya. Tidak Bapak Ibu. Kekayaan mereka itu artinya apa? Kekayaan murah hatinya mereka. Ini ibu-ibu. Menyesakan waktu uangnya. Untuk ikut. Membagi dalam pelayanan. Bagi uang. Beda Paulus. Kalau Paulus itu kaya. Paulus itu tukang kema. Tukang tenda. Pertama dia menghidupi dirinya. Tambah lama diberi kekayaan. Sama Tuhan. Hanya dia bisa membiayai. Teman seperjalanan. Itu puluhan orang. Luar biasa. Paulus itu fokusnya kepada pelayanan. Bukan kepada bisnis. Saya dulu kecantol dengan kata kekayaan. Oh mereka kaya. Saya diserang. Oh bukan Pak. Mereka bukan orang-orang kaya. Tapi kaya dengan kemurahan. Jadi saudara jangan nunggu jadi berkat. Oh nanti kalau aku udah satu triliun. Kalau betul-betul duitnya datang. Mesti tambah pelit. Makanya ayo terlibat. Saya senang ada ibu. Di antara kita ibu. Saya gak sebutin orang tua. Jualannya tiap pagi. Tahu-tahu Pak aku mau ikut. Kasih buat anak bungsu. Saudara punya kesempatan. Bisa ambil. Bisa tidak. Itu free will. Nah itu tadi saudara. Kalau roh kita yang kuat. Kita menjadi pemberi. Tapi kalau daging kita yang kuat. Makin pelit. Barang siapa yang bimbang. Kalau ya makan ya telah dihukum. Karena tidak melakukannya. Berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Adalah dosa. Lakukan semua dengan iman. Dengan kerelaan. Dengan pengertian. Dengan kasih. Saudara saya mau tunjukkan klip. Ini adalah ibu tua. Saudara ibu ini betul-betul lupa semuanya. Nanti saya mau sambung dengan kesaksian. Dia ditanyain. Kamu sudah makan? Kamu rumahnya di mana? Kamu tahu Linda? Ada Melin. Dia bilang. Ya ibunya itu salah jawab sih. Kenal Linda. Dia gak kenal. Jawab dong istrinya Petrus Hadi. Dia gak bisa jawab semua saudara. Kamu ingat Paul? Enggak. Tapi ada satu nama. Nyantol di hati. Dan itulah sumber kehidupan. Hey. Can you tell me what your address is? What my address is? Uh-huh. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What did you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is... Who is Linda? Do you know Linda? Linda? What about... Paul? Paul? Paul. I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one that saved me. And lives in my heart. And will take me home. Quite amazing. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus. Nama yang ajaib. Amin. Amin. Logikanya saudara. Ibu ini kan percaya Yesus gak mungkin dari lahir dong. Setelah sekian tahun dia baru percaya itu gak? Semua lupa. Nama yang menyelamatkan ada di dalam hidupnya. Nempel di rohnya. Dan itu membuat rohnya jadi kuat. Amin. Nah, saudara saya cerita. Ada anak Tuhan. Jadi pada waktu saya mau ambil S2 tuh saya sebenarnya malu saudara. Karena umur saya udah 50. Saya diberitahu pak. Ini ada orang umur 60 sekian. Ternyata betul loh saudara. Dan itu memotivasi saya gak kenal saudara. Membuat saya wah saya gak malu. 60 lebih. Ikut S2. Saya 50. Saya mantep. Cerita singkat. Saya udah lulus. Ibu ini gak pernah lulus saudara. Karena dia pelupa berat. Kalau S2. Kalau tes. Itu gak boleh pegang alkitab sama catatan. Hampir semuanya seperti itu. Jadi. Dia tuh belajar saudara gak pernah bolos. Uang kuliah gak pernah telat. Dia kerja. Dia bayar. Tapi setiap ujian. Nilai lima jam mending. Ini gak. Semua dilupa. Jadi. Pelupanya tuh super. Seperti ini kira-kira. Saudara. Rektornya bingung. Mau ngeluarin. Dia gak mau. Sampai rektornya bilang. Kamu sayang lu. Bayar terus. Sudah kamu keluar saja. Enggak. Aku mau terus kuliah. Bayangin. Hanya dari se-STT Singapura. Memberi dia. Penghargaan. Sebagai mahasiswi. Paling setia. Dia seneng. Dia dapat. Cerita singkat. Satu kali dia ke STT ke alumninya. Dia bilang. Boleh gak saya kesaksian. Oh boleh. Dia kesaksian. Dengan pegang cadetan. Sama pegang Alkitab. Bapak ibu. Itu kesaksiannya menguatkan semua mahasiswa S1. Cerita singkat. Dia menawarkan diri. Boleh gak saya. Menjadi tenaga volunteer. Yang sewaktu-waktu. Menceritakan menguatkan mereka. Saudara. Apa yang terjadi. Semua mahasiswa sangat diberkati. Dan mereka bilang. Ini ibu tua. Kalau mengajar. Lebih menarik dari dosen-dosen yang lain. Dosen lain 40 tahun. Dia 73. Gak masuk akal. Ternyata bapak ibu kenapa? Selama ini dia menjadi mahasiswa yang setia. Dia menerima semua firman. Dan firman itu berkuasa. Amin. Firmanya itu masuk. Tanpa dia sadar. Dia bisa. Apa ya. Kayak terekam. Ngajar-ngajar yang bagus itu seperti apa. Jadi saudara. Mahasiswa. Pada minta kepada dosen dan rektor. Mau ibu ini suruh ngajar. Loh. Dia tuh pelupa. Enggak. Dibuktikan saudara. Rektor. Dosen dengerin. Wah menarik sekali. Akhirnya dia menjadi salah satu dosen. Dan yang menarik saudara. Sekarang umur 73. Dan sekolah Alkitab memberikan gaji. Lihat aneh ya. 73. Tidak dianggap. Tapi karena Yesus. Makanya saudara. Semua harus dimulai dengan hati. Jangan karena uang. Jangan pelayanan karena yang lain. Karena Yesus. Yang setuju katakan. Kalau semua basic ini kuat karena Tuhan. Tuhan membuat berbagai macam cara. Enggak ada saudara dosen tua 73. Nah ini saya hari ini bicara soal perempuan nih. Perempuan-perempuan. Dengan kekayaan mereka. Ini kekayaannya apa? Sebenarnya tidak ada kekayaan. Tapi dia bisa diri berkat. Nah kemarin saya ketemu dengan. Tokoh-tokoh legenda persekutuan doa. Di sebuah kota. Saudara ini menarik sekali. Ada seorang ibu umur 82 tahun. Masih lincah, sehat. Tiap hari jalan. Tadi aku tanya. Cik, kamu kalau jalan pagi itu jalan cepat, jalan lambat. Bisa dua-duanya? 82 saudara. Jadi kadang jalan cepat, kadang jalan lambat. 82. Masih senam dan pelayanan. 82 tahun. Masih pakai hak tinggi saudara. Sehat. Sudah saya percaya. Saya sampai bilang. Percaya Tuhan akan datang kedua kali. Dan menjemputmu. Saya bilang gitu. Hojo mati. Ya aku percaya. Amin Bapak Ibu. Satu lagi. Istri seorang dokter. Dokter terkenal. Bapaknya profesor. Di. Keraton Jogja. Kemarin ketemu. 80. 79. Mual 80. Yang satu 82. Sampai mual 83. Saya bersyukur. Saya bisa melihat saudara. Jangan takut masa depan. Tuhan bisa pelihara hidup kita. Halo. Coba bilangkan dengerimu. Tuhan bisa pelihara. Masa depan kita di tangan Tuhan. Yang percaya katakan. Yang paling menarik saudara. Waktu kebaktian berjalan. Saya melihat sebuah pemandangan yang tidak lazim. Dimana multimedia biasanya anak muda. Jago yang pinter. Terus istri saya bilang. Lihat. Saya lihat saudara. Saya tanya sama yang punya rumah. Yang punya perusahaan. Umur berapa? Lansia. Bapak-bapak ibu tahu. Seperti persis tadi. Tujuh. Tiga. Saya sampai gak percaya saudara. Sampai pulang ngobrol sama Vincent. Anak saya bilang. Oh itu mungkin latar belakangnya pasti IT. Ya sekolah komputer lah. Waktu muda. Sudah tahu. Orang ini belajar satu tahun. Satu setengah tahun yang lalu. Saya sampai tanya. Kenapa sih? Diberi kesempatan. Siapa yang bisa bantu multimedia? Gak ada yang mau. Nah ini sudah hati-hati. Jangan merasa kita Tuhan butuh kita. Alkitab berkata kalau orang gak muji Tuhan. Batu bisa muji Tuhan. Diberi kesempatan siapa yang bisa bantu? Banyak yang lebih muda. Yang lima puluh. Banyak. Oh sibuk. Oh gak ada waktu. Oh gak ada artinya. Semua. Memangnya selama ada kesempatan. Tuhan tidak gunakan. Sebenarnya akan menyesal. Bapak Ibu. Saya tanya. Dia bukan latar belakang komputer. Tidak pernah sekolah. Komputer. Satu setengah tahun yang lalu. Waktu diberi kesempatan. Dia lihat gak ada orang yang mau. Dia bilang Tuhan. Aku mau. Tujuh puluh dua tahun. Dia belajar komputer. Tujuh puluh dua tahun. Dia mengajar. Memfungsikan multimedia. Kalau lima puluh tahun. 60 tahun banyak Bapak Ibu. Makanya hati-hati loh sudah. Jangan jual mahal dengan Tuhan. Oh Tuhan kalau gak ada saya. Tuhan gak bisa jalan. Enggak sudah. Ananias kalau gak mau dipakai. Tuhan akan cari ananias yang lain. Tuhan bisa kerja pakai siapa saja. Makanya saya mau ajak Bapak Ibu. Ayo pelayanan. Nanti tim panitia mengatur. Bagaimana caranya. Yang penting hidup jadi berkat. Yang sepakat katakan. Jangan jual mahal. Layani Tuhan. Selama kita bisa layani. Amin. Jangan pilih yang engkau suka. Yuk kita berdoa. Engkau sanggup melakukan. Apa yang manusia tidak sanggup melakukan. Buat kami sepakat. Percaya janji muya dan amin. Biar berkat yang terbaik mengalir. Roh jiwa keluarga tubuh. Ekonomi mereka diberkati. Dengan berkat yang ajaib. Kami percaya janji Tuhan sering digenapi. Dalam nama Bapak Putra Rukudus. Nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Jadi. Amin.